Intro Sofia, seniman yang berpangkat sersan mayor Sekitar tahun 1947, sebuah pertunjukan drama berjudul Nantikan Aku di Seberang Jembatan Emas, karya Mayor Muhammad Rifai, seorang perwira divisi Siliwangi, telah digelar Rakyat pun menyambut secara antusias drama yang dimainkan oleh para prajurit tersebut Itu terbukti dengan adanya permintaan waktu pertunjukan, dari hanya 2 hari menjadi 4 hari Salah satu pemain drama yang memukau dan menjadi buah bibir para penonton adalah seorang prajurit perempuan Namanya Sersan Sofia, istri dari Kapten Edi Endang, seorang perwira di lingkungan divisi Siliwangi wilayah Garut Dalam pertunjukan tersebut, Sofia berperan sebagai ibu dari seorang pejuang Dia memang sudah memiliki watak sebagai seorang pemain pentas Ujar Muhammad Rifai dalam biografinya tanpa pamrihku pertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Seniman Pejuang Pada usia 14 tahun Sofia sudah menikah dengan seorang pemuda Bandung bernama Edi Endang 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka Api revolusi pun menggelegak dalam setiap dada anak muda Tak terkecuali di dalam dada Sofia dan Edi Mereka coba mencari kero untuk bergabung dengan kelompok-kelompok pejuang Sofia sendiri lantas memilih aktif bergerak dalam barisan propaganda di Bandung 9 bulan setelah proklamasi, tokoh Intel Indonesia Kolonel Zulkifli Lubis mendirikan field preparation, persiapan lapangan Tanpa banyak pertimbangan, Sofia dan Edi langsung mendaftarkan diri sebagai anggota Mereka diterima, Sofia diberi pangkat sersan mayor sedang Edi diberikan pangkat kapten Field preparation, FP, adalah salah satu unit khusus intelijen yang dibentuk oleh Zulkifli Lubis Menurut Ken Conboy dalam Intel, menguaktabir dunia intelijen Indonesia FP memiliki fungsi melaksanakan pengamatan dan mempersiapkan situasi lapangan Dengan menggalang dukungan bagi kepentingan republik di seluruh Indonesia Anggotanya terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi Dari alumni peta, pembelah tanah air, hingga seniman Bahkan FP pun menampung para EKS narapidana alumni nusat tambangan Kehilangan suami Sebagai anggota FP, Sofia dan Edi ditempatkan di Purwakarta Belum lama mereka tinggal di sana Belanda keburu melakukan agresinya yang pertama pada 21 Juli 1947 Kedua sejoli itu kemudian menyingkir ke Garut Namun sesampainya di sana, mereka harus berpisah Edi bergerilia di hutan sedangkan Sofia tetap bertahan di kota Kendati mereka berada di dua tempat yang berbeda Kontakt tetap terjaga Hingga suatu hari, Sofia mendapat kabar suaminya diculik Lalu dibunuh secara kejam oleh Lashkar Sabililah Sebuah unit yang menjadi bagian kelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia Peristiwa itu terjadi di kampung Bungur, Desa Samida pada 23 Oktober 1947 Merasa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Sofia lantas mengundurkan diri dari dunia ketentaraan Dia kemudian dekat balik ke kota Bandung yang sudah diduduki oleh Belanda dengan menyamar sebagai istri tukang minyak Sesampai di sana, Sofia tinggal bersama mertuanya dan membuka usaha warung nasi Tetap semangat dan selalu mencintai NKRI NKRI Harga Mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!